Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Nah hari ini saya mau masak lontong pakai lengkap ya Nah mau tahu resep-resepnya disini resep-resepnya Nanti kita masak satu-satu persatu baru ngomong ya Oke lanjut aja saya mau masak sambal teri dulu Nah disini saya punya cabai 100 gram Dan bawang putih 3 siung ini besar-besar 3 biji ya bukan 3 siung lah ya Yang besar-besar saya masukkan ke Omniblet Ini Omniblet Bisa untuk menghancurkan es batu Bikin bakso Semuanya bisa ya teman-teman ya Untuk seluruh sayur, wartel, kentang, bawang goreng semuanya bisa Ini lengkap banget Nah ini kita tutupnya harus sampai bunyi ya Nah begitu ya Dan kita langsung giling Langsung kita ceklek ini ya kasih kunci ya Nah dia bunyi baru bisa dihidupkan Nah sebentar aja Sudah halus banget Kelihatan ya Nanti saya juga mau giling bumbu Semua pakai disini Enggak saya cuci Begini aja oke Disini aku memakai pen greblon yang ukuran 32 cm Yang dilengkapi dengan anti lengket Langsung kita masukkan Ini sudah panas ya Bangga sekali kita memakai produk dari stain dan mitosiba ya Listriknya juga awet Enggak makan listrik ya Sedikit listriknya Nah sekarang saya masukkan daun jeruk Ini saya enggak pakai minyak ya Saya masukkan garam 1 sendok teh Mau tambahkan gula Saya disini gula memakai 4 sendok makan ya Bagian enggak mau pakai gula banyak Boleh dikurangin Saya tambahkan asam jawa Ini kita masak dulu sampai wangi ya Air asam jawanya secukupnya ya Ada terasa asam-asamnya Asam manis gitu ya Enggak ada asam jawa Boleh pakai jeruk nipis Perasan jeruk nipis Atau cuka juga boleh ya Tapi ini enggak Aku enggak bikin kering-kering banget Sambaterinya enggak pakai paket kering Paket biasa aja Inilah kehebatan dari produk stain ya teman-teman ya Enggak pakai minyak juga enggak hangus Dan juga cantik warnanya Saya masukkan tempe materi Di video ini yang sudah lewat Sudah ada ya sambateri dan tempe ini Ya makanya disini Eni bikin Enggak pakai lama-lama Semuanya sudah digorengkian Sudah cantik ya Kalau teman-teman mau pakai minyak Juga enggak masalah Oke kita tinggal angkat Nah ini buncis Ini buncis ada 400 gram Yang mau saya tahu co Saya masukkan dulu ya Ini kita potong-potong begini ya Nah sudah dipotong semua selesai Saya kasih gula 1 sendok makan Supaya sayurnya hijau Kita remas-remas dulu sebentar Kalau enggak mau pakai gula Boleh pakai garam Tapi karena kita takut dia asin Makanya kasih gula ya Tapi ini tauco nya juga sudah saya cuci bersih Kalau kurang asin nanti kita tinggal tambah garam Nah ini harus kita tamas sampai dia Layu ya Ini kalau udah begini kita masak Enggak usah lama-lama Jadi dia dimakan ada kerus-kerusnya ya Nah ini kenapa saya Tadi masak sambal goreng dulu Langsung ini tauco Supaya enggak mencuci-cuci Pengen greblownnya enggak usah cuci Langsung aja lanjut kita masak Oke Nah ini sudah oke ya Sini saya tuang minyak Secukupnya Lanjut bawang putih Bawang merah Ini bawang merah saya tadi pakai 3 biji Bawang putihnya 2 siung Besar-besar Dan 2 potong lengkuas 2 potong jahe Daun jeruk Kita masukkan ya Ini masih belum panas Ini mah kebiasaan kalau masak Sebelum panas sudah dimasukin Enggak masalah ya Nah ini langsung dimasak Sampai dia agak wangi ya Wangi langsung aja Enggak usah sampai kering enggak masalah Langsung aja saya masukkan cabenya Ini cabenya ada 100 gram Campur ya Kalau teman-teman enggak mau pedas Enggak usah kasih cabai rawit Pakai aja cabai merah aja Sudah bisa Atau cabai hijau Langsung tauco nya 2 sendok makan Sudah saya cuci bersih Tomat 1 biji Kita langsung potong aja Tajem banget Ini pisau rice 10 foodware Nanti saya tulis di bawah video ini ya Nah lanjut ini sudah wangi Sudah layu Langsung kita masukkan Ini ya buncisnya Ini enggak berair Kalau biasa kita ramas lagi Bisa berair ya Kalau airnya enggak usah dimasukkan Kalau enggak ada air enggak masalah Masukkan semua Biasa tauco itu ada kuahnya ya teman-teman ya Di sini saya tambah sedikit air Lebih kurang 150 gram aja Airnya saya tambahkan 150 ml Ini kelihatan ya Mau lebih banyak juga boleh Nanti tinggal kita tambahkan Penyedap rasa 1 sendok teh Garam Saya pakai disini Setengah sendok teh Karena ini garam masing-masing ya Ada yang asin Ada yang enggak gitu asin Ini asin banget Saya pakai punya Di sini saya tambahkan Merica gugu sedikit ya Ada pedasnya ya Setengah sendok teh Kalau enggak mau boleh skip Ini teman-teman ya Boleh Mau ditambah udang Ditambahkan teri Atau cumi Tergantung Selera masing-masing Ini kita tutup sebentar Biar dia mateng Mendidih dulu ya Nah sekarang sudah selesai Sudah mateng ya Sudah mendidih banget Nah kita angkat Matiin api Rasanya sudah cukup ya teman-teman ya Soal rasa teman-teman sendiri Kasih rasa ya Oke saya matiin api Angkat Ini ada lengkuas 2 potong Dari potong kecil-kecil ya Dan jahe Sedikit juga 2 potong Kalau kunyit Ini satu Luas jari tangan Kemiri ada 4 biji Kita masukkan Cabai 50 gram Cabai merah Dan ebi Ada 50 gram Udah dicuci bersih Kalau bawang merah Bawang putih Bawang merahnya pakai 5 biji Yang besar-besar Bawang putih 2 siung yang besar Lanjut kita haluskan Kita tambahkan air 100 ml ya Langsung Udah halus Langsung kita masukkan aja Serai Daun salam Daun jeruk Saya masukkan Ada 55 lembar ya Daun salam sama daun jeruknya 5 lembar 5 lembar Serai nya 1 batang Dan ini saya kasih air dulu Ini kita masak sampai dia kering ya Teman-teman ya Saya kasih garam 2 sendok teh 3 sendok teh lah Karena ada Ada itu ya Ada santannya ya Sini saya kasih ketumbar 2 sendok teh Ketumbar halus Saya kasih jinten Setengah sendok teh Bubuk merica Setengah sendok teh Sini saya pakai Penyedap rasa jamurnya 1 sendok teh Gula pasir Saya tambahkan disini Satu Dua sendok Makan ya Kalau gak mau Boleh skip Sudah wangi kali bumbunya Saya masukkan Wartel Ini tadi wartel ada Dua biji ya Wartelnya agak besar-besar Besar mungkin dia ada 350 gram atau 300 gram Langsung masukkan Ini yang saya masak Pepaya ya Ini pepaya serut Jadi banyak ya Banyak sekali yang saya masak Padahal lontongnya cuman Cuman ada 11 biji aja ya Tapi gak masalah Kita bisa bikin nasi rames Ini semua sayurnya bisa dibikin Makan sama nasi putih aja juga bisa ya Kita masukkan Langsung masukkan Ini kan Gak usah kita aduk lagi ya Langsung kita masukkan Ini Di atasnya aja Tahu Telur Ada 4 biji Tahu ada 4 biji Saya masukkan Nah ini tadi Ini telur 4 biji Tahunya ada 10 biji ya Tapi saya gak masukkan semua Kayaknya ya 1, 2, 3 4 biji 4 biji dah cukup lah ya 4 biji gini dah sudah cukup ya Ini 4 biji tadi saya goreng sendiri Jadi 1 biji potong 2 Potong 2 begini ya Dan saya masukkan santan encernya Ini santan encer yang saya masukkan Nah ini kita rebus dulu Biar dia mendidih Dan mateng Kasih dia lembut dulu sayurnya 1200 ml Ini 1200 ya Saya masukkan Biarkan kasih dia mendidih dulu Kita tutup Nanti kan kita kasih santan kental lagi ya Nah sekarang Sudah mendidih dan Sudah mateng Sayurnya Dengan santan yang Ini santannya tadi saya tambah lagi ya Jadi 2000 ml Ini santan kentalnya saya masukkan 200 ml Kalau kurang kental Kurang aduhai ya Tahunya saya masukkan semua jadinya ya Jadinya ada 20 potong Segitiga begini Soal rasa semuanya sudah cukup Bagi teman-teman yang kurang rasa Atau gimana Boleh tambah ya Garam masing-masing Beda rasanya ya Ini udah wangi banget Tinggal tunggu mendidih Kita bisa tinggal Suruh alek makan nanti ya Wow Mantep banget Dengan warnanya sudah cantik banget Ini lontong Saya potong Cara merebus lontong Sudah ada ya Di video ini Yang sudah lewat ya Yang cepat Dan yang lambat Kita semua mau Masak lontong yang cepat Ada ya Menghemat gas Ini kok saya kasih tau Dari rebus lontong Sampai masak sayur Mau berapa lama ya Teman-teman ya Makanya saya langsung Di skip aja Biar cepat Ini saya potong Satu biji aja Sudah cukup Untuk alih makan Nah saya lontong sudah selesai Saya taburin bawang goreng Tauco Sebenarnya sudah ada Bawang gorengnya ya Bawangnya Tapi kita tambahin begini Kan lebih cantik ya Oke Oke banget Saya mau isi dulu Lontongnya Kita tambahkan Disini ada Kupuknya Jadi disini Saya mau Masukkan Kita kasih Tahu satu Langsung sayur lontongnya Taruh di atas Ini mie Eh Saya taruh tauco dulu ya Saya taruh tauco Satu sendok Dan langsung Kasih mie Ini Lontong medan ya Lanjut Sambal goreng Ini kuahnya masih kurang ya Kita tambahkan kuahnya Ini pakai lengkap Cuman lengkapnya masih kurang ya Karena kurang Apa Rendang Ini gak bikin rendang Ini sambal terasi Ada di video ini Yang sudah lewat Ini sambal terasi Langsung kerupuk Wah Ini Alec makan gak habis ya Saya tambahkan Bawang goreng Biar cantik Langsung Masukkan bawang goreng Oke Saya panggil Alec makan Alec Halo semuanya Kali ini Aku mau makan dulu ya Ini Namanya apa ma Lontong paket Lengkap ya Ini kuah baru Lontong paket lengkap nih Buat tahun baruan ya Masih panas nih Mantap banget Oke gas Hmm Kalau rasa gak teragukan ya Enak banget Hmm Hmm Kuahnya Mantap banget Oke Aduh Last Hmm 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 Makin nikmat Gara-gara makannya Masih panas-panas ya Minum dulu Oke guys Minum cukup Sekian aja ya Video makan-makan Dan video masa-masa kali ini Jangan lupa Pulis subscribe Like, komen, dan share Ke teman-teman kalian semua ya See you in another video guys Bye-bye 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 Terima kasih.